Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan telah menetapkan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo atau SYL sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Penetapan itu menindaklanjuti peningkatan status dugaan korupsi dari tahap penyelidikan ke penyelidikan Yang bersangkutan, SYL sudah jadi tersangka Ujar sumber CNN Indonesia.com melalui pesan tertulis pada Jumat tanggal 29 September Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyelidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti Salah satu di antaranya melalui penggeledahan rumah dinas SYL yang dilakukan pada Kamis 28 September hingga pagi ini Yang pasti, pengumpulan bukti terus KPK lakukan sebagaimana yang sering kami sampaikan KPK hanya akan sampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses cukup dilakukan Kata Ali saat dikonfirmasi mengenai status tersangka SYL pagi ini Hasil penggeledahan belum bisa kami sampaikan informasi yang kami peroleh proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung di tempat dimaksud Sekedar diketahui, KPK membawa mesin penghitung uang saat geledah rumah mentan SYL Sahrul sudah pernah diperiksa KPK pada tanggal 19 Juni lalu Kala itu ia diperiksa kurang lebih selama 3 jam Saya kira apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan SOP sesuai dengan prosedur dan saya sudah selesaikan semuanya itu dengan apa yang bisa saya jawab Kata dia pada Juni lalu Sementara itu, PLD Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pernah menyampaikan bahwa ada 3 kluster dugaan korupsi yang tengah didalami di lingkungan Kementan Dia menyampaikan itu Usai Sahrul Yassin Limpo diperiksa pada tanggal 19 Juni lalu Yang ada sekarang yang sedang ditangani baru kluster pertama Jadi rekan-rekan mohon bersabar karena masih ada kluster kedua, ketiga ujannya di KPK pada tanggal 19 Juni lalu Sampai jumpa di video selanjutnya